Hai Sagittarius, semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi Sagittarius pada New Moon in Cancer yang terjadi tanggal 17 Juli 2023. Energi ini bisa dirasakan minimalnya satu bulan ke depan, maksimalnya hingga Desember tanggal 27 ketika Full Moon in Cancer. Maka tandai video ini agar nantinya di bulan Desember ketika teman-teman nonton untuk bacaan Full Moon in Cancer, teman-teman bisa cocokkan dengan bacaan ini ya. Utamakan moonsign, tapi kalau teman-teman nggak tahu moonsign-nya nggak apa-apa, ikuti aja zodiac yang teman-teman yakini ya. Sagittarius New Moon in Cancer terjadi di house ke-8 Sagittarius. Bagaimana energi Sagittarius pada New Moon ini? Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Kartu pertama, Five of Pentacles, Five of Wands, Five of Wands, Four of Wands, The Star, King of Pentacles, The Star, King of Pentacles, Ada Two of Swords, Three of Wands, King of Wands, The Charriot, Di bottom of the deck-nya ada Queen of Swords, Sagittarius. Sagittarius. Impian-impian kamu sih, misalnya kamu memang ingin membeli sesuatu yang nilainya itu banyak uangnya ya, maka untuk mewujudkannya ya, saya lihat disini kamu sampai ngeluarin isi tabungan beku yang sudah kamu tahan selama ini. Alam bawah sadar kamu ada King of Pentacles, mungkin sebagian Sagittarius yang sudah menikah, punya anak yang sudah waktunya untuk menikah ya. 6 bulan ke depan ada acara pernikahan anak bisa saja, atau resepsi ya, atau acara keluarga, entah itu ya resepsi apa gitu, perayaan ya, syukuran barangkali di dalam keluarga yang kamu merasa ini adalah tanggung jawab kamu, kewajiban kamu untuk memenuhinya. Dan tentunya kamu disini saya rasakan akan mengeluarkan banyak uang, tetapi juga menyebabkan beberapa perdebatan ya. Challenge-nya disini Five of Wands, menyatukan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat, ada penolakan juga, seperti ada hal-hal yang tidak sesuai dari komunikasi, dari negosiasi ya. Oke, harus benar-benar sepakat ininya, musyawarahnya, atau komunikasinya ya. Oke, dan Five of Pentacles ini juga 6 bulan ke depan mengatakan kamu mungkin akan memiliki masalah kesehatan, atau bahkan masalah keuangan ini ya. Kalau untuk masalah kesehatan, kamu membutuhkan dukungan keluarga untuk memberikan kamu waktu, ya, agar kamu bisa menghabiskan waktu kamu dengan diri kamu, entah itu untuk olahraga, atau untuk bersenang-senang, ya, hiburan, itu kebutuhan mental ya. Atau membuatkan kamu, atau menyediakan, membantu kamu mengkonsumsi ya, makan-makanan yang bergizi. Tapi, kalaupun kamu tinggal sendiri ngekos misalnya, maka ya, harus kamu yang nge-support diri kamu untuk makan-makanan yang bernutrisi dan bergizi, karena stamina kamu menurun. Oke, tapi ada impian yang akan kamu capai 6 bulan ke depan, namun impian ini mahal harganya ya. Sagitarius, kemudian disini juga ada Two of Swords, Three of Wands, King of Wands, dan The Chariot. Untuk sebagian Sagitarius, 6 bulan ke depan ini terjadi perbedaan pendapat yang lama banget baru bisa selesai. Ada kebingungan, overthinking kamu juga, dan menunggu seseorang yang sepertinya pasif, nunggu kamu dulu yang bertindak, atau nunggu dipaksa, nunggu ditegur dulu baru bergerak ya. Sehingga 6 bulan ke depan juga penuh dengan tantangan, tapi Energy of the Chariot sudah mengatakan juga kalau kamu akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan segala rintangan, ataupun orang-orang yang kaku di 6 bulan ke depan. Oke, namun Energy kamu bukan Energy Sword ya, meskipun disini di bottom of the deck Sword, mungkin kalau perempuan akan lebih tegas, akan lebih berani gitu, menyatakan tentang perhitungannya, apalagi mengenai masalah uang. Tapi kalau laki-laki Sagitarius disini lebih memikirkan, yaudah deh, pokoknya nanti saya akan cari cara untuk bertanggung jawab, yang penting jangan ribut-ribut gitu ya. Tapi di dalam batin kamu, kamu juga merasakan, ini orang kok nggak ada tindakan, kok apa-apa mengharapkan saya gitu ya. Karena ada King of Wands disini, kamu memperhatikan, mengawasi, dan orang itu juga seperti itu memperhatikan dan mengawasi, tapi kamu itu lebih ada niat untuk bergerak, kalau dia tidak bergerak. Nah, dia tidak, dia niatnya adalah menunggu kamu yang lebih dulu bergerak, baru dia yang akan bergerak ya. Ada sikap ketidakpedulian, sikap apatisme terhadap Sagitarius, dari orang yang terkoneksi dengan Sagitarius ini, di 6 bulan ke depan ya. Ini bisa terjadi dalam lingkup karir, pekerjaan, sosial, tapi karena new moonnya berada di house ke-8, maka ini bisa menyebabkan beberapa hubungan yang berubah nantinya. Ada juga sebagian Sagitarius yang akan menyelesaikan masalah warisan, atau aset ibu, atau harus menjalankan amanah dari ibu. Atau sebagian lagi Sagitarius ini, bisa saja ada kaitan, kesepakatan, komunikasi, negosiasi yang terkait dengan aset, uang, atau harta dengan saudara-saudara kerabat dari ibu, atau dari bapak ya. Misalnya paman kamu, atau bibi kamu ya. Sagitarius, dan di sini ada Knights of Wands ya. Upaya kamu, visi kamu, di puncaknya 6 bulan setelah ini, di bulan Desember ya, kamu ingin menjalin kemitraan, kamu ingin sepakat, kamu ingin bersama-sama, menghadapi masalah, atau menyelesaikan masalah. Kamu tahu kamu tidak bisa sendiri, untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi ada kecenderungan, perbedaan pendapat ini, yang terkadang terjadi pembiaran, mereka terhadap kamu, dan kamu yang, merasa harus bertindak gitu ya. Di dalam percintaan pun, di sini akan ada perubahan situasi, perubahan hubungan, tetapi tujuan kamu adalah, ingin menjalin relationship, ingin meningkatkan hubungan, ingin merubah hubungan, kamu dengan pasangan kamu, menjadi lebih baik, menjadi lebih akrab, menjadi lebih harmonis, dan hubungan yang lebih sehat. Kalaupun kamu single, maka pada periode 6 bulan ke depan, ada peluang, kamu akan menemukan seseorang yang baru, dan fikiran kamu untuk menikah. Karena di titik 6 bulan ke depan, kamu sepertinya merasa sangat, butuh pasangan, butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh orang yang, menjadi teman sharing kamu secara personal ya. Tapi memang ada banyak pertentangan-pertentangan ini, ya dari pihak keluarga. Oke. Apakah tujuan kamu dalam Knights of Wands ini, partnership, kemitraan, relationship ini bisa tercapai, maka kamu harus nonton bacaan, Full Moon in Cancer di bulan Desember, karena disitulah terlihat, apa yang berhasil kamu capai. Oke. Karena masing-masing Sagittarius juga akan berbeda, gambaran goalsnya di bulan Desember. Pesan dari Angels, untuk Sagittarius, dalam periode New Moon in Cancer. Sagittarius. Sagittarius. Oke. Pesannya disini, Teaching and Learning. Mengajar dan belajar. Sagittarius tetaplah berpikiran terbuka, dan pelajari ide-ide baru, lalu ajarkan ide-ide ini kepada orang lain. Nah, jadi kalau saya cocokkan dengan energi kamu ya, berdebat bukan solusi, tetapi, akan lebih baik kalau kamu mengajarkan mereka, bagaimana harusnya, cara bersikap menangani situasi ini. Karena sebenarnya kamu punya solusi, kamu punya cara, kamu juga punya keinginan, visi, niat yang baik, untuk menghadapi masalah, ataupun segala problem bersama-sama, hanya saja, mereka yang mungkin didominasi oleh, kebencian, atau barangkali sentimental terhadap kamu, atau, barangkali iri, dengki, atau keinginan, keinginan untuk mendapatkan uang, atau materi lebih banyak, yang membuat mereka itu bertentangan dengan kamu. Kamu bisa sampaikan niat-niat kamu, karena segala niat baik itu, hasilnya akan baik, dan akan tetap terlihat. Meskipun di awal, kebaikan kamu dianggap sebagai penolakan bagi mereka, dianggap bertentangan oleh mereka, tapi, maknanya kamu belajar dari sikap mereka, dan kamu balikkan dengan mengajarkan bagaimana cara yang benar. Jadi, bukan harus berpikiran dan bertindak seperti mereka, karena jika kamu menjadi seperti mereka, maka kamu tidak belajar dan tidak mengajari mereka. Oke, saya Gitaris, saya pikir cukup sampai di sini, semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Agar channel ini berkembang, dan agar teman-teman yang lain, bisa mendapatkan pesan dari bacaan kartu tarot ini. Untuk menonton video eksklusif di channel ini, join membership linknya di deskripsi video ini. Dan, untuk mendapatkan bacaan seperti bacaan ini, atau personal reading berbayar, lihat infonya di akhir video. Thank you for watching, saya Gitaris. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.